teman-teman kue ini terbuat dari ubi ungu lombut banget rasanya enak dibuat dari bahan serhana mudah mau bikinnya halo teman-teman semuanya selamat datang di video miko channel oke teman-teman langsung saja kita bikin adonan kue ubi ungu kukusnya yuk oke sudah kita siapkan disini bahannya sudah ada disini ubi jalar beratnya 400 gram sesudah kita kupas loh dan ubi jalarnya sudah kita kukus sampai benar-benar umpuk ya teman-teman disini juga sudah ada gula pasir sebanyak 4 sendok makan atau sesuai selera garam 1,4 sendok teh tepung tapioca 2 sendok makan bahan berikutnya santan kental sebanyak 200 ml oke kemudian tepung terigu sebanyak 100 gram juga ada disini margarin untuk kolesinya sebanyak setengah sendok makan yuk langsung saja kita bikin adonannya nah ubi jalar yang sudah kita kukus ini sampai empuk ini mau kita haluskan untuk menghaluskannya cukup dengan menggunakan cangkir saja ya teman-teman atau dengan garpu juga boleh supaya kan sampai halus ya teman-teman supaya rata halus ini kita bolak-balik dengan menggunakan sendok ya teman-teman lanjut dihaluskan kembali untuk menghaluskan ubi jalarnya ini gampang banget karena ubi jalarnya sebelumnya sudah kita kukus dan juga sudah benar-benar rumpuk jadi untuk menghaluskan ubi jalarnya tidak perlu menggunakan blender oke pastikan ya teman-teman potongan ubi jalarnya tidak ada lagi yang kasar kita haluskan dengan menggunakan punggung sendok juga bisa gampang banget karena ubi jalarnya sudah rumpuk oke sekarang kita masukkan tepung terigu 100 gram kita aduk-aduk lagi nah teman-teman saat kita mengaduk-aduknya pastikan juga jika masih ada ubi jalarnya yang masih kasar dihaluskan ya teman-teman oke sekarang kita tambahkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan atau sesuai selera berikutnya kita beri tambahan garam 1,4 sendok teh untuk garam sedikit saja tidak perlu terasa banget ini untuk memberikan rasa gurih saja pada kue ubi ungu kukusnya oke berikutnya kita berikan juga tambahan tepung tapioca 2 sendok makan ini supaya nanti kue ubi ungunya benar-benar kenyal dan juga umpuk ya teman-teman oke sekarang kita tuang santan kental 200 ml sambil kita aduk-aduk santan yang saya gunakan disini santan siap pakai ya teman-teman yang 100 ml kemudian ditambahkan air 100 ml kemudian ditambahkan air sampai jumpa di sini selamat menikmati Oke teman-teman Ini adonannya sudah jadi loh Namun ini kita pastikan lagi tidak ada potongan-potongan ubi jalar yang masih kasar Nah teman-teman Adonannya sudah selesai kita bikin Sekarang kita siapkan loyang untuk kue ubi ungunya Oke teman-teman Sebelum kita tuang adonan ke dalam loyang Terlebih dahulu kita ulesi dengan margarin atau dengan minyak sayur ya teman-teman Kita ulesi tipis-tipis saja Ini bertujuan supaya nanti kuenya tidak lengket loh Jadi mudah untuk kita keluarkan dari loyang Oke jika sudah adonan sebelum kita tuang ke dalam loyang Kita aduk-aduk terlebih dahulu supaya tercampur merata kembali Lalu kita tuang saja Untuk loyang yang saya gunakan disini ukuran 7 x 18 cm Namun untuk loyangnya sesuai dengan persediaan teman-teman Boleh ya Yang penting bisa memuat seluruh adonannya oke Setelah adonan sudah kita masukkan Kemudian permukaan adonan kita rapikan dengan menggunakan spatula Oke langsung saja kita kukus ya teman-teman Kita masukkan ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan Dan air dalam kukusan sudah mendidih Kemudian kita tutup rapat ya teman-teman Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain Supaya tetesan uapnya tidak langsung jatuh ke dalam adonan Oke Oke kita kukus sehingga matang ya teman-teman Kita kukus selama 40 menit dengan menggunakan api yang besar Nah teman-teman setelah kita kukus selama 40 menit Kita cek Kita coba bikin kukusannya ya teman-teman Nah ini bisa dilihat Kuih ubi-ungunya sudah matang Oke kompor langsung saja kita matikan Kemudian ini kita diamkan ya teman-teman Jangan langsung dikeluarkan dari loyangnya Supaya nanti hasilnya utuh cantik Oke ini kita diamkan hingga benar-benar dingin Oke teman-teman setelah kita dinginkan Bisa dilihat disini pinggirannya sudah mulai lepas ya teman-teman Nah ini kita bantu lagi Kita sisir dengan menggunakan spatula dengan pisau juga boleh Ini bertujuan untuk memudahkan kita mengeluarkan kue dari loyang Nah jika sudah loyang kita tutup dengan alas Kita balikan lalu loyang kita tarik Dan ini dia hasilnya Oke kita tutup dengan alas lagi Kita balikan dan ini dia Bagian atas tadi waktu kita kukus ya teman-teman Dan langsung saja kita taburi dengan parutan keju Untuk banyaknya keju yang kita parut Untuk topping kue kukusnya Disini banyaknya kira-kira 60 gram ya teman-teman Namun jika ingin teman-teman bikin keju parutnya ini berlimpah-limpah Bebas saja Sesuai selera teman-teman oke Oke teman-teman Jika dirasa nih Keju parutnya sudah cukup untuk kue ubi kukusnya Boleh dong langsung saja dipotong-potong ya teman-teman Jangan lupa untuk memotongnya Pisau pemotongnya dilapisi dengan plastik Atau diolesi dengan minyak Ini bertujuan supaya hasilnya rapih nantinya ya teman-teman Dan mudah untuk dipotong oke Ini sudah kita potong-potong Kita icip-icip ya teman-teman Ini lembut banget loh teman-teman Walaupun dengan tambahan Sederhana saja Kue ubi-ungu ini rasanya enak sekali Teman-teman untuk toppingnya Bebas menggunakan topping apa saja Selain keju teman-teman juga boleh berkreasi Dengan tambah lainnya ya teman-teman Dengan tamburan coklat Cocok juga Atau dengan selai juga Cocok-cocok saja loh teman-teman Satu loyang dengan ukuran loyang tadi Bisa didapat 20 potong kue ubi ungu kukusnya Namun Itu tidak menjadi ketentuan ya teman-teman Jika ukuran yang teman-teman bikin ukurannya lebih besar Bisa didapat potongannya lebih sedikit dari yang saya potong ini oke Jadi sesuaikan ukurannya sesuai dengan selera teman-teman Nah gimana teman-teman Jadi gampang kan Cara membuat kue dari ubi ungu Gak perlu bingung-bingung lagi Ubi ungu mau dimasak apa sih Cobain deh kue ubi ungu kukus ini Rasanya enak banget Terima kasih telah menonton